Pemirsa penggunaan kenal pot bising, tanda nomor kendaraan bermotor yang tidak sesuai, serta penyalahgunaan lampu strobo dan rotator menjadi sasaran operasi Zebra Jaya yang digelar polda Metro Jaya. Pengawasan pelanggaran dilakukan dalam bentuk patroli dan mencegah adanya kerumunan. Operasi Zebra Jaya digelar mulai hari ini 15 November hingga 28 November 2021 mendatang. Pada pelaksanaan operasi Zebra Jaya 2021, ditelantas polda Metro Jaya menurunkan 3.072 personil di sejumlah titik rawan pelanggaran. Fokus penindakan diantaranya kenal pot bising, TNKB tidak sesuai, serta penyalahgunaan lampu strobo dan rotator. Selama operasi Zebra Jaya 2021, polisi memastikan tidak ada titik razia guna menghindari timbulnya kerumunan. Dan nantinya petugas melakukan patroli keliling dalam mengawasi pelanggaran lalu lintas di masyarakat. Dan betul tidak bisa, tapi kami membuktikan mampu petugas bergantung dengan polis.